Berita selanjutnya Tribuners, tiga kakak beradik dilaporkan tenggelam di area sawah saat banjir melanda Lampung Selatan. Dua dari tiga anak tersebut meninggal tenggelam, sementara balita usia empat tahun berhasil selamat berkat pundak kakaknya. Peristiwa nasi itu terjadi di desa Sukamaju, kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan meninggal dunia. Saat terjadinya insiden orang tua korban tengah sibuk menanggulangi banjir yang melanda. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, Domi Desmantri. Silakan laporannya rekan Domi Desmantri. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners, akibat banjir yang melanda Lampung Selatan mengakibatkan kakak beradik di desa Sukamaju, kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, meninggal dunia akibat tenggelam. Menurut keterangan orang tua korban, ayah korban yang bernama Asam Sudin, keduanya meninggal dunia saat sedang bermain di sawah dekat rumahnya. Saat itu dirinya sedang menguras air yang masuk ke dalam rumahnya. Namun dirinya tidak menyadari bahwa kedua anaknya tersebut belum pulang ke rumah. Lalu saat dirinya memanggil kedua anaknya, namun kedua anaknya tidak menyauti dirinya. Lalu dirinya sempat melihat anak balitanya yang berumur 4 tahun melambahkan tangan dari sawah dekat rumahnya itu. Lalu saat dirinya mendekati lokasi tersebut, baru menemukan dua anaknya sudah meninggal dunia. Dan update dari banjir tadi, dua warga desa Wanyumas, kecamatan Candipuro, dikabarkan hilang. Lalu satu warga telah ditemukan berinisial R, 50 tahun. Korban ditemukan 100 meter dari lokasi korban yang dikabarkan lanjut. Keduanya dikabarkan hilang saat banjir. Namun kedua korban tersebut diduga sedang memancing di dekat rumah korban. Saat sedang hujan atau banjir di kecamatan Candipuro. Baik, rekan Istina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Domi Desmantri dari Tibun Lampung. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!